Hai ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di suara lagi poji 13 masalah nih Oh nah cakap dengan saya mengatanya Masa diisi petrol sebagai contoh normalnya untuk tangki segai suara kita isi dalam 80 ringgit dia full tank tapi untuk kereta ini tidak sampai 50 ringgit dia ada full tank katanya Oh masalah dia tangki dia punya petrol kemek dan mungkin daripada sudah lama lah sebab kereta ini dia cakap di baru beli udah kemek ini memang taruh teruk juga dia punya kemek tadi bawah Q Sony saya dah tolak sikit sebab Oh nah cakap dia akan guna balik tangki lama nih dia akan guna balik jadi dia beritahu saya kalau boleh tolak tolak setakat yang bolehlah yang ini ini memang masuk dalam dari ini masuk dalam terus saya buka view level sensor ini dan juga filter pipe nih kalau kita kita tolak masuk kita tolak keluar cuma bahagian memang tidak boleh tolak sini saya sudah tolak keluar satu saja yang boleh sebab warna pun guna balik tangki lama nih mungkin dia sudah survei beberapa tempat untuk satu tangki ini dan dia cakap mahal juga jadi kita tolak balik yang kemek itu dia dapat tolak 100% pun bolehlah 80% macam itu kalau betul kita welding sini dan kita tarik tapi ada tools dia sebab jarang orang buat welding tangki ini sekarang sudah tolak dan jangan pasang balik lagi punya tangki dan kemungkinan ada benda lain lagi yang diminta saya cek nanti bagian engine timing belt so sekarang kita fokus pada bagian tangki dulu sekejap lagi saya akan pasang tapi kalau korang tengok video daripada awal sampai akhir korang boleh tengok dalam channel YouTube channel Ransom DIY lah dia punya tangki saya dah pasang ya tinggal sambung dia punya house masalah kedua kereta ini dia punya minta minyak dia tidak hidup jadi saya dah jumpa dia punya masalah tadi dia punya kabel putus sebagian bawah tikus sudah serang dia punya kabel Oke sekarang saya belum isi petrol dia punya signal tangki minyak nih bling-bling dan ada satu bar i kita terisi petrol nanti tengok kalau pullable sensor dia tidak masalah jadi benda ini masih oke lah cuma masalah wiring iya suara elements tadi dah keluar sekarang saya akan cek kenari tuh kenari nih kita akan cek bunyi masalah bunyi katanya masa tekan pedal brake bunyi hilang masa lepas pedal bunyi itu akan kedengaran lah pada bagian tire atau sebelah mana nanti saya akan cek masalah bunyi katanya ada bunyi itik pada bagian tire semasa tekan brake ataupun lepas brake ialah kenari auto kenari dah siap bro cue oke bunyi itu datang daripada dua komponen saya dah selenggara tapi kalau orang nak tengok video penyelenggaraan itu korang boleh boleh klik link dalam description video ini ada satu channel Ransom DIY terus saya punya cousin emm ada video-video saya yang masuk dalam YouTube channel dia kalau saya tidak sempat ambil video dia yang akan jadi kameramen dan video itu akan di upload dalam YouTube channel dia so masa cek selenggara bunyi itu datang daripada mana dia datang daripada breakpadnya dalam YouTube channel Ransom DIY ada video tuh yang nih oke sini ada pin label warning yang nih dia punya breakpad dah habis ini telah menghasilkan bunyi pada bagian tire dan juga ada bunyi ketukan bunyi pelik pada bahagian cross member depan sebab bush ini dah pecah ini bush tabel izabah dah pecah jadi kita ganti empat biji one set bush ini terletak pada bagian low arm dia terpasang pada bagian low arm dia yang terpasang macam ni double macam ni sekurang boleh tengok dalam YouTube channel Ransom DIY nanti masa ganti benda nih dua isu saja breakpad habis dan bush pecah mengakibatkan bunyi pelik pada bahagian komponen tire BrohQ dan sekatasi untuk hari ini BrohQ Assalamualaikum jaga diri dan jaga jaga BrohQ Bersambung Bersambung selamat menikmati